Halo sahabat youtube dimanapun berada kali ini kita akan coba dulu tutorial mengenal chord lagu atau kunci lagu ya bagi pemula ini, bagi yang senior izin ya mau masuk dulu ya, yang baru-baru masuk yang baru-baru belajar ya oke disini kita akan coba membahas chord untuk mengiringi lagu ya atau kunci lagu pertama-tama disini saya mengajari ataupun mengerahkan kunci dari C C, F, G C, ini ya C, G ya, nampak ya ini ya, G baru F F oke, jadi disini saya hanya mengarahkan supaya lebih cepat untuk mengetahui chord lagu atau kunci lagu ya karena bagi pemula dari sinilah belajarnya dari C C G baru F ya lihat ya tangan saya ya ini ya ya C oke C lihat tutsnya ya terus C kemudian baru G ya ya lihat tutsnya ya coba dihitung nanti tutsnya dipraktekkan di rumah baru F lihat tutsnya ya baru kembali lagi ke dasar C jadi disini saya mengajak karena kemarin ada yang nanya-nanya kemana caralah untuk supaya belajar untuk chord ya kenapa kalau belajar pun di dunia musik ataupun di bagian musik mahal ya jadi disini kalau ada keyboard di rumah ya belajar pelan-pelan aja lama-lama jadinya itu ya jadi kemudian baru carilah style musik ya disini style musik disini saya menggunakan Yamaha PSR 950 ya iya dan style musik nah disini ada style-nya ada beat ya beat beat disini ya nah setelah udah ada pilih baru coba diiringin dengan musik diiringin dengan lagu iya diiringin dengan lagu ya seperti begini start mulai C mulai C mulai G G lagi tinggi F kembali ke C lagi kembali ke G lagi nah coba ya saya iringin lagu ya saya mulai dari dasar C kembali ke C Berawal kenalan Lewat tesmu Saling tata mata Tersipu malam Kuungkapkan Oh iya, saya lupa tadi Ini minornya Minornya Minor dari kunci G Ini masuk ke minor Ini Nampak ya Minor dari C ini Ini minornya Baru G ya Oke ya Nah jadi Kalau contohnya Mau belajar untuk Chord Chord ya Untuk memawakan Chord lagu Silahkan seperti itu Ikuti aja Seperti yang saya Carapan tadi Itu memang dasar-dasar Belajar keyboard ya Dari C dulu Baru nanti Naik lagi ke D ya Gitu ya Jadi disini Di keyboard ini Yamaha ini juga Untuk kita ketahui bersama Udah ada Transpose nya Ini Jadi kalau contohnya Kita dari C tadi Dari C Kita arahkan ke Transpose ke D Langsung dibawanya ke D Jadi Jari kita di Tosin tadi Tidak berubah lagi Tetap disini aja Itulah kelebihan dari Yamaha ini ya Yamaha ini Jadi tinggal Transpose aja Langsung naik dia ya Atau ke Contohnya ke A Gitu ya Jadi langsung dibawanya Langsung ya Jadi gak perlu lagi Seperti Biasanya cekres Gitu loh Jadi Ini bagi yang Pemula aja nya ini Jadi untusan senior Ijinnya mau lewat dulu Ya Oke terima kasih Ya Sahabatku semua Semoga bermanfaat ya Tutorial Kali ini jangan lupa untuk Tetap kita belajar terus ya Salam kreatif